Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Amin ya Allah ya Rabbah Alhamdulillah Membuat kita semakin kenal Allah Yakin ke Allah Kemudian Bisa membuat bertambah amal soleh kita Maaf ya Baik Saya dinasihati barusan Sunnah minum Jadi ingat tidak ini air Allah Yang menyediakan Itu yang sangat penting Minum Bisa minum tiap hari kita Sehari berkali-kali Tapi apakah minum jadi ingat ke Allah atau tidak Apakah dengan minum nambah iman kita atau tidak Harusnya lihat air minum Harusnya lihat air minum begini Berpuluh tahun kita diberi minum tanpa tahu sumber mata airnya dari mana Kebutuhan tubuhnya Kebutuhan tubuh kita pHnya antara 6 dan 7 Tingkat pHnya Dan ini sudah terukur dengan sendirinya tanpa kita yang mengukur atau menyesuaikannya Air jam-jam itu 8 pHnya jadi bagus Banyak yang kita minum di bawah 7 Asing sabar semuanya ya Ini variasi Air minum ini dibuat oleh Allah bening Kita senang dengan yang bening Lihatlah air bening ini Gelas bening berisi air bening Ada cahaya masuk Bisa menerangi seisi gelas Dan juga bisa menerangi yang ada di sekitarnya Tapi kalau air keruh Di dalam gelas yang keruh Akan beda urusannya Kita masukkan ke sini satu butir nasi saja akan terlihat Dan mudah mengambilnya Tapi air keruh Dalam gelas yang keruh Jangankan nasi paku payung saja tidak terlihat Begitulah kalau orang yang berhati bersih Sedikit saja cahaya ilmu Akan menerangi hatinya Ilmu itu cahaya Dan bisa menerangi yang lainnya Tapi kalau Orang yang hatinya maaf bening Sedikit saja masuk kotoran Dia bisa melihat kotoran itu Sedikit saja dia berbuat dosa Dia bisa mengetahui merasakannya Dan dia bisa mengambilnya Bertobat Tapi yang gelas kotor Isi air kotor Diberi senter juga tidak menerangi Malah mentak cahayanya Boro-boro dia menerangi yang lain Cahayanya juga dipentalkan Begitulah orang yang hatinya kotor Diberi cahaya ilmu Tidak menjadi cahaya buat dirinya Apalagi mencahaya yang lain Dimasukkan paku payung Jarum pentul Obeng segalipun Tidak terlihat Itulah Hikmah Sambil minum Tidak ada kejadian sia-sia Termasuk saya cegukan ini Tidak sia-sia Ini bagian dari ceramah Astagfirullahaladzim Ya Allah Semua terjadi dengan ij Minum lagi ya sedar Bismillah Alhamdulillah Dengan cegukan ini Sudah banrek Sudah segala Dan tetap Gak apa-apa Suka-suka Allah saja Tubuh ini milik Allah Mungkin saya zolim Tidak memberikan hak istirahat yang cukup Siang tadi kurang istirahat Makan telat Ya beginilah akibat Zolam tu nafsi Banyak yang harus dipelajari dari cegukan ini Ya Baik hadirin Saya mohon izin ceramahnya yang ringan hari ini ya Jadi Tidak apa-apa Ya Sudah ada jangan tertawai Nanti sudah pindah loh Dari cegukan Jangan bahagia diatas penderita orang Gak apa-apa Saya gak sakit hati diketawai Kali ini ringan ceramahnya ya Yang mahal dalam hidup ini adalah Kenyamanan di hati Coba saya ulangi lagi rumusnya ya Kenapa orang tidak nyaman dekat dengan kita Kenapa ada orang yang tidak nyaman dekat dengan kita Penyebabnya adalah kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri Kenapa kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri Karena banyak penyakit hati pada diri kita Penyakit hati inilah yang membuat kita tidak menikmati apapun dalam hidup ini Kolbun Marid Rasulullah itu Setiap orang nyaman dekat dengannya Kecuali orang yang memusuhi kebenaran Orang yang beriman Orang yang normal Senang dengan Rasul itu Sebetulnya orang-orang yang Itu juga hati kecilnya senang Hanya kedengkian Yang menyebabkan hijab Orang dengki itu Dia tidak mau melihat kebenaran Walaupun benar-benar ada itu nyata kebenaran itu Seperti orang azannya indah Bagus Dan dia mengakui adan itu bagus Lebih bagus dari dirinya Tapi dengki Membuat dia tidak mau mengakui kebenaran yang ada di hatinya Jelas? Ada seorang muazzin Suaranya merdu Ingat Dan seorang muazzin lain Dengki ke orang ini Tapi hati kecilnya mengakui ini azan bagus Tapi kedengkiannya lah Yang membuat dia Pura-pura tidak mengakui Tidak mau belajar dari orang itu Nah dirin Jadi kalau kita hidup ini Tidak nyaman Pasti karena berpenyakit Punten Punten ya Ini saya sedang diuji Ya agak capek begini Suara parau Badan agak demam Kemudian cegukan Ini tidak nyaman Badan saya ini Itu penyakit lahir Coba Kalau saudara Sudah cegukan Migren Kemudian telinga mendengung Itu Mampet Mata kunang-kunang Kira-kira Nyaman tidak Belum selesai hadirin Sariawan Dan Sakit gigi Serta sesek nafas Plus kali gata Dan kentu terus menerus Serta Ambein Kira-kira nyaman tidak Tidak Itu sakit lahir loh hadirin Padahal Kebahagiaan itu bukan dilahir Kebahagiaan itu di hati Gimana yang berpenyakit hati Capek 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 sekali Saudara jangan ngetawain ya Apalagi yang sakit Berpenyakit hati capek Jadi Kalau kita merasa hidup ini capek Tidak nyaman Itu pastikan hati kita berpenyakit Nah apa yang kira-kira membuat kita Jadi Tidak enak sekali dalam hidup Yaitu Shimun takki Ini baru dengar ya Shimun takki Coba ulangi Shiknya syirik Munnya munafik Taknya takabur Ki-nya dengki U-nya ujub Ada tambah Bukan itu Ada tambahannya Cidun Cinta dunia Jadi Kalau hati ini orang yang Syirik itu Bekal capek Ada syirik jali Ada syirik kofi Dua-duanya capek Kita insya Allah Tidak syirik jali Kita tidak Menyekutukan Allah Dengan berhala Tapi kita sangat Berpeluang syirik kofi Ini Harus benar-benar Hapal doanya Karena Syirik itu Ria itu Seperti semut hitam Melangkah Di dalam Hutan Lantara Di malam kelam Di atas batu hitam Yang legam Tidak kelihatan Tapi Capeknya Kita harus Kenali Sekali Ilmu Syirik kofi ini Ria Orang-orang yang Ria itu Adalah Orang yang Hatinya Lebih Senang Dengan Penilaian makhluk Daripada Penilaian Allah Jadi Jadi Kalau kita Sudah Mulai Tidak enak Hati ini Periksa saja Pasti Banyak Sekali Hati ini Dipenuhi Tuntutan Dan harapan Kepada Makhluk Seorang Istri Tidak akan Membuat Nyaman Suaminya Ini Pelajaran Hei wanita Kenapa Suami Tidak nyaman Berada Di dekatmu Karena Engkau Tidak nyaman N N Nnya Kepotong Tidak Nyaman Dengan Dirimu Sendiri Jadi Seorang Istri Yang Tidak nyaman Dengan Dirinya Sendiri Itu Pasti Tidak Nyaman Responnya Celetak Celetukannya Komentarnya Pujiannya Tulisannya Gak Nyaman Karena Dia sendiri Tidak nyaman Dengan Dirinya Sendiri Kenapa Itu wanita Tidak nyaman Dengan Dirinya Sendiri Periksa Saja Pasti Lebih Banyak Nuntut Dari Suaminya Menuntut Suaminya Menghargai Menuntut Suaminya Memuji Menuntut Suaminya Mengagumi Dirinya Menuntut Suaminya Menyayangi Dirinya Menuntut Suaminya Memberikan Perhatian Spesial Menuntut Suaminya Selalu Berada Di Sampingnya Menuntut Suaminya Melayak Menuntut Suaminya Memberikan Yang Terbaik Menuntut Suaminya Cintanya Hanya Untuk Dirinya Tuntut Nuntut 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 Terus Makin Banyak Tuntutan Sudah Hadirin Masya Allah Pahala Sabar Saya Sedikit Pasti Dia Tidak Nyaman Capek Dengan Dirinya Sendiri Nanti Celetak Celetuknya Ya itu Seperti Yang Diceritakan Serba Salah Itu Makan Apa Pak Usai Mas Sakin Ah Terserah Ibu Cik Atau Punya Keinginan Saya Jadi Pusing Sakin Aja Terserah Terserah Pasti Tidak Enak Karena Menuntut Suaminya Langsung Ngomong Yang Enak Ya Udah Bikin Opor Ayam Ayam Itu Mahal Pak Tuntutannya Yang Murah Ya Udah Tempe Aja Tempe Bacem Tempe Goreng Justru Tempe Sekarang Jelek Jelek Pak Salah Ya Udah Apalah Mah Udah Beli Di Warteg Di Depan Ngomong Aja Masakan Mama Enggak Enak Pasti Celetak Celetuknya Enggak Enak Karena Nuntu Terus Lagi Ngaca Pak Lihat Sekarang Badan Ibu Langsing Ya Gurus Oh Iya Bu Sekarang Langsing Berarti Kemarin Gemuk Dia yang Nanya Kita harus Sabar Kenapa Jadi Enggak Enak Terus Karena Nuntut Rekan 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 Ingat Baik Baik Ini Hanya Salah Satu Saja Orang Yang Paling Banyak Menuntut Dari Makhluk Paling Tidak Nyaman Hidupnya Dan Tidak Akan Disukai Ada Yang Lebih Disukai Itu Adalah Orang Yang Senang Mengalah Mengalah Untuk Kemaslahatan Bersama Mengalah Di Jalan Allah Itu Yang Menambah Disukai Ilustrasi Sederhana Di Dalam Kereta Tolong Termati Ini Lagi Duduk Di Kereta Api Pemuda Tiba-tiba Masuk Wanita Hamil Bawa Anak Gendong Bayi Kita Duduk Wanita Ini Disini Nyaman Enggak Kalau Kita Anggap Berdiri Yang Punya Hati Normal Apalagi Semua Orang Pada Ngeliatin Dirinya Dia Egois Tidak Enak Selama Duduk Karena Di Sampingnya Ada Orang Yang Lebih Berhak Duduk Sedangkan Di Kursinya Ditulis Gambar Kakek Kakek Wanita Hamil Dia Duduk Disana Pas Tidak Enak Dalam Duduknya Duduknya Mungkin Enak Tapi Hatinya Tidak Enak Ada Juga Yang Kedua Lihat Wanita Hamil Kata Orang Akhirnya Dia Berdiri Tapi Hatinya Tidak Relah Enak Tidak Tidak Nyaman Sok Duduk Dia Dipuji Diakui Oleh Orang Wah Ini Pahlawan Kebetulan Dia Lihat Kiri Kanan Dengan Harapan Orang Melihat Ternyata Orang Pertidur Semua Dan Sibuk Dengan Handphonenya Dia Jengkel Udah Keburu Berdiri Gak Ada Yang Lihat Yang Keempat Lihat Wanita Hamil Dia Ingat Ibunya Oh Ibu Hamil Pasti Berat Ibu Silahkan Duduk Bu Dia Berdiri Dengan Rasa Kemanusiaan Dia Lihat Senang Lihat Si Ibu Duduk Tapi Ada Yang Kelima Yang Paling Senang Tiba Tiba Wanita Itu Berdiri Disamping Dengan Bawa Anak Ya Allah Makholak Tahata Batila Dia Adalah Engkau Takdirkan Ini Ciptakan Sia Sia Engkau Atur Si Ibu Ini Masuk Di Dekat Saya Karena Engkau Akan Memberikan Ladang Amal Bagi Saya Berdiri Langsung Dengan Sukacita Dari Awal Ibu Silahkan Duduk Gak Apa-apa Ibu Duduk Sambil Duduk Tidak Mikirkan Ibu Terlalu Berat Tapi Mikirkan Allah Bukan Mikirkan Kesenangan Si Ibu Tapi Mikirkan Allah Pasti Suka Saya Menolong Hambanya Yang Dia Gerakan Berdiri Dekat Saya Saya Bersyukur Terpilih Oleh Allah Punya Ladang Amal Ini Dia Sudah Tidak Mikirkan Pujian Pujian Orang Tidak Memikirkan Pengelihatan Orang Masya Allah Kira-kira Di antara Lima Orang Ini Yang Paling Bahagia Yang Mana Yang Kelima Melampaui Kebahagiaan Yang Karena Peri Kemanusiaan Beri Kemanusiaan Yang Adil Dan Berada Benar Ketuhanan Yang Maesha Yang Lebih Membahagiakan Melakukannya Bukan Semata Karena Kasihan Tapi Karena Ini Adalah Ladang Amal Yang Allah Sukai Hadirin Melihat Kelima Orang Ini Menurut Teman Teman Yang Paling Bahagia Yang Mana Yang Kelima Yang Paling Kita Sukai Yang Mana Itu Mengalah Tuh Dari Duduk Jadi Berdiri Jadi Hina Tidak Rugi Tidak Berlipat Lipat Itulah Keutamaan Mengalah Karena Allah Ingat Malam Jumat Yang Lalu Ada Tukang Jeruk Berapa Ini Jeruk 8000 Dan 3000 Ya Gak Bisa Itu Kejap Nawarnya Modalnya Aja 6000 Kalau Itu 6000 3000 Saya Gak Ada Untungnya Dong Ya Gak Apa Untungnya Jeruk Ibu Berkurang Sekarang Gak Terlalu Berat Gendong Ya Gak Larisan Labu Baik Yang Kedua Berapa Ini Harga 8000 Saya Beli 8000 Impas Harga 8000 Bayar 8000 Dua Dua Senang Yang Ketiga Berapa Ini Harganya Bu 8000 Beli Sekilo Bayar 10000 Ini Kembaliannya Cep Wadibu Aja Non Ya Buat Nambah Singbarok Jualannya Kira-kira Dari Tiga Orang Ini Orang Yang Mana Yang Bahagia Jawab Hadirin Dirasa Rasain Kalau Ngomong Yang Mana Yang Ketiga Kita Gak Pernah Lihat Orangnya Gak Pernah Mendengar Gak Ada Filmnya Tapi Imajinasi Kita Sudah Bisa Merasakan Mana Tiga Orang Ini Yang Bahagia Yang Stres Yang Mana Kira-kira Jawab Hadirin Yang Yang Kesatu Stres Dia Kebayang Wajahnya Juga Yang Gak Ada Senyum Manteng Terus Kira-kira Yang Didoakan Dengan Sukacita Yang Mana Yang Yang Ketiga Aduh Dari Penampilannya Madu Afa Tapi Hatinya Orang Kaya Saya Tahu Dia Sedikit Tapi Gak Pernah Pelit Untuk Membahagiakan Orang Ya Allah Mulihakan Orang Ini Jadi Hafiz Quran Berikan Jodohnya Hafizah Undang Kebayituloh Ya Allah Pantes Yang Gini Haji Atau Umrah Dan Ya Berikan Pekerjaan Yang Halal Limpah Rezeki Supaya Banyak Sedekahnya Dua Rebu Itu Hadirin Bisa Keluar Sebanyak Itu Doa Karena Tulu Si Jadi Allah Berikan Kenyamanan Yang Kalau Orang Lihat Kira-kira Mengagumi Yang Mana Yang Ketiga Aneh Tapi Nyata Dia Mengalah Mengalah Untuk Memberikan Uangnya Kan Kalau Yang Kuat Nawar Itu Pengen Dapat Tapi Ini Mengalah Ya Bahagia Ya Mulia Ya Didoakan Jadi Dimana Ruginya Mengalah Untuk Kebaikan Keada Nah Bandingkan Dengan Ya Saya Sih Gak Boleh Jangan Doa Jelek Ya Tapi Kita Udah Bisa Lihat Sendirilah Bagaimana Orang Yang Nyusahin Orang Sekarang Kita Ngobrol Mau Pemenang Menang Kawan Ini Wah Orang Benar Sibuk Ngomong Sampai Kawannya Kalah Ngomong Dia Menang Ngomong Dalam Debat Kusir Yang Gak Jelas Itu Yaitu Tentang Dolar Naik Yang Dia Dua-duanya Gak Ngerti Apa-apa Udah Enggak Punya Lagi Dolarnya Belum Pernah Lihat Dolar Tapi Membahas Dolar Seperti Dia Raja Dolar Cik Orang Dolar Naik Beda Blow on Presiden Amerika Tapi Yang Satu Mengalah Itu Mungkin Dia Menang Dalam Berdebat Tapi Dia Akan Kehilangan Keakraban Dengan Kawan Kawan Udah Males Mungkin Pedagang Dengan Pembeli Berdebat Bu Kalau Mau beli Yang Bagus Jangan Disini Bu Uang Dikit Belinya Disana Ini Hanya Buat Yang Asli Mungkin Kita Menang Dalam Debat Dengan Pembeli Tapi Pembeli Itu Tidak Akan Pernah Datang Lagi Kita Benar Mungkin Kita Menang Debat Lawan Istri Tapi Istri Tidak Akan Pernah Lagi Pak Maaf Ya Kalau Bisa Bapak Itu Ya Di rumah Dikurangin Marahnya Siapa Yang Marah Bu Papa Itu Tipe Umar Bin Khotob Tau Tegak Ajak Ibu Yang Kurang Pemahaman Beruntung Jadi Suami Punya Suami Seperti Papa Punya Integritas Sing Sadar Atau Bu Menang Si Ngomong Tertutup Ibu Udah Males Lagi Ngomong Ya Jadi Apa Perlunya Kita Ngotot Dengan Menang Pernah Ada Dua Mobil Di Jalan Sempit Satu Mobil Bagus Satu Mobil Yang Agak Senior Mungkin Sudah Masuk Antik Dua Duanya Tidak Mau Mengalah Kata Orang Kaya Mobil Jelek Di Tengah Lagi Minggir Kata Mobil Jelek Jelek Ini Juga Udah Tua Yang Muda Lebih Hormat Yang Tua Mobil Bagus Belum Tentu Lunas Kan Banyak Mobil Bagus Kredit Hadirin Panjang Dimana Mana Macet Apa Untungnya Begitu Udah Dikutuk Orang Orang Yang Hamil Susah Gak Ada Manfaat Jadi Rekan Rekan Jangan Ragu Untuk Mengalah Sepanjang Itu Membawa Kemaslahatan Yang Lebih Besar Walaupun Kita Akan Kehilangan Hak Hak Kita Kepapa Mengalah Aja Sepanjang Itu Di Jalan Allah Dan Membawa Kebaikan Mengalah Aja Apalagi Dalam Debat Suasana Udah Panas Gak Ada Kebaikan Menang Dalam Perdebatan Karena Debat Itu Biasanya Lebih Kepada Nafsu Daripada Mencari Kebenaran Makanya Kalau Suami Istri Bertengkar Udah Diam Aja Di Kenapa Diam Aja Karena Ada Ada Itu Kemarin Saya Dapat Cerita Yang Suaminya Benar Benar Gak Bisa Mengendalikan Amarahnya Kalau Udah Jengkel Marah Marah Lalu Anak Anak Anaknya Jadi Pada Bangun Tuh Gara 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 Kamu Bikin Salah Jadi Anak Anak Pada Bangun Padahal Anak Bangun Tuh Karena Si Bapak Yang Ngamak Gak Bisa Begini Ternyata Koper Yang Buat Pergi Diberantakin Kamu Yang Bikin Masalah Jadi Berantakan Pada Si Bapak Yang Berantakin Karena Orang Yang Tidak Bisa Mengendalikan Diri Nafsu Itu Kan Gak Pernah Puas Seperti Meminum Air Laut Dan Kalau Orang Sudah Nafsu Yang Main Itu Cuman Ingin Zolim Saja Makanya Gak Benernya Nunduk Didengar Enggak Berani Ngejawab Kamu Padahal Dia yang Suruh Jawab Ngomong Atung Ngomong Basar Orang Kampung Kamu Ini Tapi Kan Kita Di Kampung CRT Diam Sudahlah Kita Mau Wirid Aja Kalau Ngadepin Orang Marah Mada Itu Mak Gak Mengenal Kebenaran Yang Marah Yang Dikenalnya Cuman Nafsu Gak Ada Gunanya Orang Yang Sedang Marah Akalnya Sedang Turun Drastis Mau Ngomong Benar Juga Memang Gak Siap Mendengar Kebenaran Diam Saja Kalau Mau Diskusi Nanti Udah Jernih Hadirin Orang Yang Suka Mengalah Dengan Tulus Bukan Mengalah Dengan Hati Yang Jengkel Kalau Mengalah Dengan Hati Yang Jengkel Allah Enggak Nolong Cirinya Allah Enggak Suka Apa Yang Enggak Tenang Semua Yang Allah Sukai Itu Berbawa Sakina Jadi Kalau Kita Di Dalam Kebenaran Kita Sakina Makanya Teman-teman Sekalian Dalam Menyikapi Apapun Tolong Ini Garis Bawahi Supaya Kita Bisa Bisa Bersikap Benar Dirasa Rasakan Dirasa Rasakan Ini Bicara Begini Berpeluang Ria Berpeluang Ingin Kelihatan Dia Sudah Mengamalkan Ini Lagi Bicara Begini Ingin Dianggap Sudah Level Punya Akhlak Yang Bagus Ini Tipuan Tipuan Di Hati Dalam Cerama Omong Omongannya Bisa Benar Tetapi Niat Bisa Enggak Benar Nah Ini Caranya Dirasa Rasakan Pakai Hati Ini Perlu Saya Ngomong Ini Apakah Niat Saya Di balik Omongan Ini Maaf Ada Kejadian Menarik Di Suatu Tempat Seseorang Kakinya Naik Ke Kursi Terus Ada Yang Lihat Baru Diturunkan Nah Kalau Dirasa Rasakan Pakai Hati Perlukah Kaki Saya Naik Ke Kursi Bagaimana Kalau Ada Yang Lihat Kira Kira Akan Bertapa Kemuliaan Atau Malah Sebaliknya Apakah Jadi Da'wah Kebaikan Atau Sebaiknya Kenapa Saya Tidak Duduk Dalam Posisi Yang Sopan Seberapa Penting Seberapa Penting Saya Mengangkat Kaki Saya Sebelah Ke Kursi Kalau Dirasa Rasakan Aja Terus Kita Dapat Jawabannya Jam Tiga Kita Nge Broadcast SMS Atau BBM Atau WA Rasa Rasakan Pakai Hati Ini Saya Nge Broadcast Ini Apa Maksudnya Tanya Benarkah Ingin Membangun Taju Tahajud Hanya Orang-orang Mulia Terus Bagus Benarkah Kita Ngarep Ngarep Orang Tahajud Atau Kita Ngarep Ngarep Orang Lain Tahu Kita Tahajud Oh Itu Sennya Sama Hadir Tapi Di sisi Allah Beda Karena Ada Yang Memang Jam Tiga Apalagi Dia Jam Setengah Tiga Dia Langsung Gesit Sekali Sebelum Tahajud Terus Keburu Jam Tiga Terus Broadcast Tapi Perik Hati Dulu Jangan Ngurangin Amal Karena Salah Niat Misalkan Kita Mutah Tahajud Terus Ada Yang Bangun Oh Berarti Seria Lebih Baik Saya Tidur Ye Atau Masukin Uang Seratus Ribu Lagi Pelan Pelan Masuk Ada Yang Kamu Seratus Ribu Ini Lebih Jangan Ngurangin Amal Gara Gara Ketahuan Orang Kan Riyama Bukan Masalah Orang Lain Tahu Atau Tidak Riyak Itu Masalah Niat Kita Kalau Kita Berubah Amal Gara 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 Dilihat Orang Berarti Memang Lebih Buruk Lagi Ada Yang Beramal Karena Dilihat Orang Ada Yang Meninggalkan Amal Karena Dilihat Orang Gak Ada Kesempatan Sama Sekali Untuk Memperbaiki Niat Kalau Amalnya Udah Gak Ada Benar Kalau Kita Merasa Ada Riyak Di Waktu Tahajud Kita Diketahui Orang Ya Tinggal Kita Istighfar Tapi Masih Ada Tahajud Tapi Kalau Kita Jadi Gak Tahajud Sama Sekali Dimana Pahalanya Ayo Kita Belajar Untuk Rasa Rasain Perlukah Saya Ngomong Ada Orang Yang Ngomong Gak Gak Enak Ke Kita Itu Saya Kalau Lihat Di Medsos Juga Ada Semacam Macam Omongan Itu Perlukah Saya Balas Apa Manfaatnya Saya Balas Kenapa Harus Saya Membalas Misalkan Kita Lagi Jengkel Jengkelnya Ada Orang Balas Boleh Tulis Balas Tapi Jangan Desain Sudah Nulis Hapus Sudah Amat Itu Paling Aman Hadir Serius Saya Juga Suka Gitu Kadang Kadang Aduh Omongan Pengen Segera Membalas Biasanya Juk Sen Pernah Suatu Saat Sedang Tidak Enak Hati Itu Ada Yang Kurang Pas Terus Sen Pas Dibaca Lagi Kenapa Ini Kata Katanya Gak 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 Sama Sekali Ini Jawaban Spontan Hanya Menyeneng Nyenengin Nafsu Dihapus Aja Tuh oleh Saya Tuh Dileh 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 Percuma Ternyata 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 Udah Nyejarnya Suka Udahlah Hadirin Kalau Pengen Nyaman Dirasa Rasain Seperti Kita Tidak Tau Jalan Tidak Tau Jalan Ditanya Ke Yang Tau Jalan Yang Tau Jalan Itu Hati Istaf Kolbak Namanya Jadi Sering Nanya Ke hati Terdalam Perlukah Jujurkah Saya Untuk Apa Saya Melakukan Ini Kenapa Saya Harus Melakukan Ini Benarkah Karena Allah Atau Karena Pengen Dipuji Atau Karena Pengen Dilihat Atasan Benarkah Saya Melakukan Ini Hanya Karena Allah Atau Karena Ingin Dikagumi Orang Terus Kalau Orang Kagum Ke Saya Terus Gimana Apa Dia Bantu Bayar Cicilannya Enggak Kan Enggak Paling Kalau Dia Cek Cek Gitu Kan Saya Juga Bisa Cek Cek Eh Serius Hadirin Pikir Pikir Gitu Ditanya Ke hati Itu Tanya Apa Itu Akan Melatih Kita Menemukan Keikhlasan Dan Itu Ketika Kita Sampai Ke Yang Klik Kalau Sukai Nyaman Aja Hati Itu Makanya Belajar Nahan Mengendalikan Diri Dari Egois Dari Dengki Kalau kita Sebel ke Seseorang Kenapa Saya Sebel Habis Dia Menghina Saya Bukankah Kita Memerlukan Orang Seperti Ini Tidak Kita Teruji Tanpa Diuji Benar Halo Sekarang Bagaimana Kita Kalau Tidak Ada Yang Menghina Kapan Kita Beker Latihan Untuk Bisa Mengamalkan Sabar Terhadap Perkataan Yang Jelek Kapan Kita Bisa Mengamalkan Memaafkan Orang Yang Menyakiti Kita Kapan Kita Bisa Mengamalkan Mendoakan Kebaikan Orang Yang Menzolimi Kita Kalau Enggak Ada Yang Menzoliminya Harusnya Kita Berterima Kasih Ada Orang Yang Relak Relak Semalaman Mikirin Kita Padahal Kita Sudah Tidur Dia Mau Ngejelek Jelekin Kita Ngebeberin Aib Kita Itu Kan Sparring Partner Tanpa Sparring Partner Kita Enggak Akan Ningkat Kualitasnya Eh Ini Serius Hadirin Kita Jangan Nyari Gara Gara Ayo Kita Sparring Enggak Usah Gitulah Nanti Kalah Lagi Tapi Kalau Allah Ngasih Sparring Buat Kita Paham Kan Sparring Partner Kayak Mike Tyson Itu Kalau Mau Jadi Juara Pasti Dia Bayar Orang Untuk Jadi Sparring Latihan Tinjunya Dan Pasti Dicarinya Yang Tahan Pukul Yang Pukulannya Lebih Keras Yang Lebih Gesit Supaya Dia Bisa Berlatih Dengan Sangat Baik Kalau Sekarang Disewa Anak SMP Gitu Ya Gitu Aja Udah K.O Terus Mau Ngapain Sparring Partner Dianggapnya Juga Petinjuk Keji Kita Jangan Cari Gara Gara Tapi Kalau Allah Sudah Ngasih Karunia Rasa Rasain Buat Apa Saya Benci Ke Orang Buat Apa Dendam Apakah Dendam Saya Ini Menyelesaikan Masalah Apakah Dendam Kesumat Ini Membuat Saya Bahagia Terus Pik Ini Nanti Kalau Ditanya Plus Minta Tolong Ketemu Tuh Titiknya Nyaman Hidup Kita Cemburu Oh Saudara Nyapain Cemburu Belum Oh Cemburu Itu Katanya Capek Capek Ngarak Aja Terus Di SMS Di BBM Di WA Enggak Padahal Sudah Contreng Dua Biru Disana Juga ON Line Tapi Enggak Dibol Re Ngarang Terus Coba Kalau lagi Cemburu Buta Ngarang Ngarangnya Yang bagus Yang jelek Yang jelek Jadi tenang Jadi jengkel Jengkel Urusannya Jadi beres Atau nambah Nambah Karena Kejengkelan Kita itu Tidak Menghasilkan Sesuatu Yang nyaman Kejengkelan Kita itu Pasti Tulisan Kata-kata Sikap itu Nambah Menjengkelkan Yang dicemburui Jadi Kayak Nyiram Air Hadirin Bismillah Jadi Kayak lagi Raramenya Tadi itu Sampai Dimana Jadi Kalau Udah Cemburu Kan Pasti Mengada Ngarang Semua Udah Ngarang Makin Mendidih Kita Makin Tidak Nyaman Dengan Diri Kita Coba Apa Yang kita Katakan Kepada Yang dicemburui Anak aja Udah bikin Nggak enak Hanya Anak aja Nggak enak Janji Tinggal Janji Kira-kira Yang diajak Ngomongnya Jadi Jatuh Cinta Atau Jatuh Enak Enak Nggak ada Cerita Ngobrol Dengan Orang Yang Cemburu Itu Nyaman Nggak Cerita Nggak ada Cerita Jadi Harus Bagaimana Kalau Cemburu Udah Kembali Ke Allah Ya Ya Allah Ampuni Saya Saya Lebih Banyak Berharap Dari Makhlukmu Daripada Berharap Darimu Padahal Nikah Belum Apa Enggak Juga Dia Nggak Kenal Sama Saya Kenapa Saya Cemburu Ke Dia Kan Repot Sekali Hadirin Cemburu Kepada Yang Nggak Dikenal Ada Sekarang Kenal Tapi Belum Ada Janji Apa-apa Ngelamar Enggak Nikah Apalagi Tapi Cemburu Buta Ini Dimana Letaknya Tapi Dia Kan Pernah Ngeliatin Saya Itu Sebetulnya Ngeliatin Yang Di Belakang Kita Hanya Kita WGR Waduh Itu Panas Dingin Harus Kembali Ke Proporsi Yang Benar Gimana Kalau Udah Nikah Terus Apa Yang Bisa Dilakukan Dengan Cemburu Selesai Masalahnya Dengan Cemburu Enggak Segera Ambil Buduh Usahakan Jangan Nulis Apapun Jangan Ngomong Apapun Sebelum Sholat Karena Sabar Dulu Sabar Itu Pukulan Pertama Sholat Ampuk Ya Allah Engkau Yang Maha Tau Keadaan Yang Sebenarnya Kalau Saya Sakit Hati Berarti Saya Yang Terlalu Banyak Menuntut Saya Terlalu Banyak Berharap Saya Menuhankan Pendamping Hidup Saya Ampun Tobat Ya Allah Titip Engkau Maha Melihat Engkau Maha Menjaga Engkau Membulak Balik Hati Jaga Jangan Sampai Berbuat Maksiat Dosa Tolong Jaga Hanya Engkau Omongan Apapun Dari yang Cemburu Ujungnya Keburukan Percayalah Hadirin Nambah Masalah Mending Tobat Minta Tolong Ke Allah Insya Allah Baca Kan dulu Ayat-ayatnya Puntan Hadisnya Puntan Surat Fusilat Ayat 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 4 3 5 A'udhu Minash Sayyutan Ar-rajim Wa la Tastawil Hasanatu Wa la Sayyihah idfak bilatihya ahsan faizaladzi baynaka wabaynahu adawa ka anna hu wali yun hamim wama yulakaha illa aladzina sabaru wama yulakaha illa zuhaddin azim dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik maka tiba-tiba orang diantaramu dan dia ada permusuhan seolah Allah telah menjadi teman yang sangat setia sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang sangat besar surat al-a'raf ayat 199 khudil afwa wa'amur bil'urfi wa'arid anil jahilin jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang untuk mengerjakan yang ma'ruf yang baik serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh Rasulullah s.a.w bersabda inna rrifku la yakunu fi syai'in illa zana wala yunza'u min syai'in illa syana dari Aisah radiallahu anha bawasanya Nabi s.a.w bersabda sesungguhnya sikap lemah lembut itu tidak terdapat pada sesuatu perkara melainkan ia akan menghiasinya dan tidak dicabut dari suatu perkara melainkan membuat celah padanya hadis riwayat Imam Muslim Alhamdulillah kuncinya ma'zikir cepat kembalikan ke Allah jangan berlama-lama mikir mikir kelamaan yang tidak pakai zikir siapa yang nuntun kalau kita mikir terus zikir Allah nanti yang akan memimpin pikiran kita Allah akan menenangkan hati kita kalau sudah tenang nanti Allah berikan ide gagasan sehingga tulisan kita juga baik perkataan baik sikap baik karena itu tidak bisa tanpa zikir oh mati-matian mengelola marah cemburu itu susah tanpa zikir mungkin pakai akal-akalan strategi ya secara manusia tapi itu memperlukan lama sekali untuk bisa recovery-nya tapi kalau zikir itu Allah itu dan dia bersamamu kau berada wa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni korib ujibu da'watadai ida da'an Allah ayah katakan hai Muhammad sesungguhnya jika hamba bertanya kepadamu tentang aku tentang Allah katakanlah aku adalah dekat aku mengabulkan orang-orang yang berdoa meminta kepada aku kita ini berat menghadapi hidup ini kalau gak ditolong Allah tenang itu milik Allah bukan milik pinte bukan milik pengalaman bukan milik ikhtiar tapi milik Allah Allah hanya berikan ketenangan hakiki kepada orang yang kembali kepadanya ada orang-orang yang sepertinya bijak dewasa tapi tidak akan maksimal kecuali dengan memperbanyak zikrullah ayo ah rekan-rekan jangan tergesa-gesa bersikap wala'azalah minus syaitan tergesa-gesa itu dari setan kita sama-sama latih diri kita untuk terus nanya ke hati dan terus minta tolong ke Allah Allah tahu pergulatan hati kita Allah tahu kita lagi nyesek sekali oleh masalah Allah sangat tahu bagaimana kita lagi galau karena semua itu pun terjadi dengan izin Allah mau lari kemana kalau tidak kembali ke pemilik hati kita siapa? Allah yang bikin galau karena Allah juga hati-hatinya karena kita tidak ingat padanya ayo kita tingkatkan zikir yang banyak diantaranya maaf ya ringan-ringan saja tapi mudah-mudahan barok barok doakan besok berangkat umroh pagi ada 6 bis jamaah kita diundang Allah lewat MQ Travel KBH Darutohid kalau ada teman-teman yang mau berangkat umroh dan tidak punya uang kumpulkan dulu uangnya ya minta tolong ke Allah ini yang berangkat-berangkat ini tidak semuanya punya uang yang dapat hadiah gratis saja 6 ya ditambah petugas mungkin dari sekian ini ada 10 11 termasuk 2 bulan sekali umroh kok saya sering-sering amat sih ya gak apa-apa itu bukan duit saudara yang saya umroh sering karena gratis ya pesawat dari sekian jamaah dikasih gratis kadang duduk di kelas ekonomi tapi yang punya pesawatnya gak gimana lah gak tega mungkin lihat saya itu wajah dipindahkan ke bisnis ya tukumaha ya bukan keinginan terus di sana hotelnya juga gratis makan gratis jadi jangan iri sama AA-nya ya minta ke Allah dan saya memang minta ke Allah supaya sering diundang kenapa karena umroh ke umroh itu menggugurkan dosa lasehkan banyak dosa pengen atau tiap dua bulan dibersihkan siapa tahu pulang umroh meninggal benar jadi harus ingin 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 sekali mati dalam khotima gitu minta ke Allah oh enak benar enak alhamdulillah alhamdulillah minta ke Allah insyaallah ya kalau ada yang mau ikutan yang murah sekali itu nanti bulan Desember ada yang sangat murah belum tentu nyampe ini gak enak karena yang paling penting dari umroh itu nyampe kesana ya bukan disini dandannya baik rekan-rekan terima kasih kita berwakaf dulu ya kalau menyaksikan setiap yang wakaf mudah-mudahan ini mempertemukan kita di sorga sambil baca fatihah silahkan Al-Fatiha ihdil السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخده سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي الأدين بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم كُل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صدق على محمد وعلى آله وآله 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 يا الله يا رحم الرحيم يا رحم يا رب يا دالجلال والإقرام يا حيو يا قيوم برحمت كالنستاكت لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظلم يا الله وحي yang مهام نتا berkahi majlis Ya Allah Engkau tahu siapa diri kami yang sesungguhnya Engkau saksikan setiap mahasiat yang kami lakukan Engkau tahu apapun aib-aib yang kami sembunyikan siang dan malam Ya Ruh jadikan majlis ini majlis yang penuh dengan ampunan seperti yang Kau janjikan ampuni kami Ya Allah ampuni sebanyak apapun maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini Ya Allah ampuni sekelama apapun hidup yang pernah kami jalani sekotor apapun maksiat tubuh kami ini ampuni siapapun yang pernah mendekati jinah atau engkau saksikan berbuat hina ampuni yang pernah menyakiti ibu bapaknya Ya Allah 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 magfirlana wali walidina waramkum kama rabbau nasikana Ya Allah ampuni dan sayangi orang tua kami engkau engkau yang menguasai lahir batin engkau yang kuasa mengampuni semua dosanya berkahi sisa usianya Ya Allah keruniakan husnul khotimah lapangkan kubur jadikan ahli sorga golongkan kami jadi anak yang tau balas budi Ya Allah Ya Rob ampuni guru guru kami hamba hamba yang kau pilih menjadi jalan kami mengenal jalan pulang kepadamu berkahi Ya Allah ilmunya keluarganya keturunannya golongkan kami menjadi orang yang tau hormat tau balas budi Ya Allah Rob ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami engkau tahu Ya Allah yang terang terangan yang sembunyi sembunyi siapapun yang mendoakan kebaikan bagi kami karuniakan yang lebih baik dari doanya Ya Allah balas dengan sempurna semua kebaikan Ya Allah ampuni kau muminin muminat yang pernah kami sakiti juga yang pernah menyakiti kami bersihkan kami dari seburuk sangka dengki dan dendam kepada saudara kami Ya Allah Ya Rob jadikan malam ini malam penuh berkah engkau maha dekat engkau maha menatap kabulkan doa-doa kami Ya Karim engkau tidak pernah mengecewakan para peminta Ya Arhamad Rahimin takabal minna ya Karim innaka antas sami'ul alim watum malaina innaka antas tawabur amin hadirin silahkan doa doa masing-masing jangan ragu-ragu Allah maha mendengar Allah malu jikalau hambanya menenggadahkan tangan dan dibiarkan hampap Allah maha inna zikrika 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 amin ya Allah Allah maha inna zikrika wa zikrika wa zikrika wa zikrika wa zikrika tolonglah kami ya Allah agar selalu ingat padamu senantiasa bersyukur atas sehalus apapun karuniamu dan tolong kami agar bisa menjadi ahli ibadah yang keberkai ya Allah berikan jodoh yang terbaik bagi yang merindukan pernikahan barokah rumah tangga sakina keluarga penuh barokah ya Allah Allah bukakan kesembuhan bagi yang sakit berikan berikan ya Allah kecukupan rezeki yang halal barokah jauhkan dari yang haram jauhkan dari yang subhat ya Allah lepaskan dari lilitan hutang ya Allah berikan kepada kami nikmatnya ibadah doa-doa yang kau ijabah kehidupan yang penuh berkah istiqamah undang kebaik tuloh jamaah ini ya Allah haji hajah mabrur mabrur Rabbana atina fid dunya hasana wafil akhirati hasana tawakina azabannan Allah magfir lilmuminina walmuminat wal muslimina wal muslimat al-ahyai minikum wal ammat Allahumma a'izal islam wal muslimin Allahumma mansur mujahidin fiqh limakan taqabal minna ya karim subhkana rabbika rabbil izzati amma yasifkun wassalamun alam muslimin walhamdulillah terima kasih sahabat-sahabat tolong doakan ayah supaya bisa taubat dengan benar dan bisa istiqomah memperbaiki diri sampai akhir raya terima kasih subhanakallahumma bihamli syaudh ala ilaha ila anda astagfirukamu wa'atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati